Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Inter menang Simone Inzaghi Puas, sangat puas Juara bertahan Inter Milan Menang 4-0 menjamu Genoa Pada pekan pembukaan seri A 2021-2022 Sabtu 21 Agustus 2021 Bersama pelatih baru Simone Inzaghi Inter sukses melalui laga pertamanya Di liga tertinggi Italia ini dengan memuaskan Gol-gol Inter kegawang Genoa Diciptakan oleh Milan Skriniar menit ke-6 Hakan Kalhanoglu menit ke-14 Arturo Vidal menit ke-74 Dan Edin Zeko menit ke-87 Kalhanoglu serta Zeko adalah pemain-pemain baru Inter musim ini Dan mereka sama-sama menyumbang 1 gol dan 1 asis di laga ini Inzaghi sangat puas Terutama dengan antusiasme dan permainan menghibur yang ditunjukkan timnya Saya dari awal sudah cukup yakin kalau tim ini akan berjalan dengan baik Kata Inzaghi yang menggantikan Antonio Conte sebagai pelatih Inter mulai musim ini Seperti dikutip Football Italia Itu karena saya sudah melihat mereka bekerja dengan antusiasme dan rasa lapar sejak 8 Juli Mereka mau belajar konsep-konsep baru Tak ada stat yang lebih baik dari ini Apalagi diraih di hadapan para supporter yang sudah kembali ke stadion Ibu mantan pelatih Lazio tersebut Hakan Kalhanoglu merepotkan sebagai lawan bisa diandalkan sebagai kawan Juara bertahan Inter Milan menang 4-0 menjamu Genoa pada pekan pembukaan Serie A 2021-2022 Sabtu 21 Agustus 2021 Hakan Kalhanoglu yang notaben merupakan salah satu pemain baru mereka Langsung menunjukkan kontribusi hebat Kalhanoglu menyumbang 1 gol dan 1 asis di laga ini Kata pelatih baru Simone Inzaghi tentang mantan gelandang AC Milan tersebut Dia itu pemain yang kerap merepotkannya ketika berada di tim lawan Beruntung mendapatkannya Kalhanoglu adalah seorang pemain yang hebat kata Simone Inzaghi Kata Simone Inzaghi seperti dikutip Football Italia Dia mampu menggabungkan kualitas dan kuantitas Juga berlari seolah tak kena lelah demi tim Setiap kali melawannya dia sangat merepotkan Kami beruntung bisa mendapatkannya Saya rasa dia masih bisa lebih baik lagi Karena dia tidak sadar betapa bagus dirinya itu Ibu mantan arsitek Lazio tersebut Interofensif Zeko impresif Tapi Inzaghi masih mau tambah mesin gol lagi Juara bertahan Inter Milan Besutan pelatih baru Simone Inzaghi Menang 4-0 saat menjamu Genoa Pada pekan pembukaan Serie A 2021-2022 Sabtu 21 Agustus 2021 Edin Zeko yang merupakan striker pengganti Romelu Lukaku Langsung tampil impresif Zeko yang didatangkan Inter dari AS Roma Setelah melepas Lukaku ke Chelsea Menyumbang 1 gol dan 1 asis Inzaghi merasa terhibur dengan permainan ofensif Nerazzurri Namun mantan pelatih Lazio itu Masih berharap pihak klub bisa mendatangkan Seorang mesin gol baru lagi Saya terhibur melihat tim ini bermain Stefano Sensi tidak di posisi biasanya Jadi saya harus mencari posisi lain untuknya Kami harus terus melangkah seperti ini Tutur Inzaghi Inter masih mencari satu penyerang baru lagi Kandidatnya ada tiga Yakni Dufang Zapata Atalanta Jua Queen Korea Lazio Dan Marcus Turam Borussia Monchenglatbak Kami perlu membangun squad yang komplit Karena hengkangnya Romelu Lukaku Benar-benar di luar dua-an Ujar Inzaghi Zeko telah menunjukkan pemain seperti apa dirinya itu Semoga kami bisa mendatangkan seorang lagi Yang mampu mencetak banyak gol Pungkasnya Resmi Manchester United pinjamkan Andreas Pereira ke Flamingo Teka-teki soal masa depan Pemain Manchester United Andreas Pereira akhirnya terjawab Gelendang berdarah Brazil tersebut Telah resmi dipinjamkan ke Flamingo Selama satu musim Stok pemain Manchester United Di lini tengah sudah terlalu padat Oleh Gunas Soldier Nampaknya sudah puas dengan materi musim lalu Sehingga yang baru menyelesaikan masa pinjaman Harus mencari klub lain Ini juga berlaku buat Pereira Yang baru pulang dari Lazio Usai menjalani masa pinjaman Di musim 2020-2021 Selama berkiprah di Italia Pereira mencatatkan satu gol Dari 33 penampilan di semua kompetisi Setelah menanti cukup lama Masa depan Pereira akhirnya menemui kejelasan Manchester United telah mengonfirmasi bahwa Pemain berumur 25 tahun tersebut Akan menghabiskan musim 2021-2022 Di Brazil bersama Flamingo Detail Peminjaman Pereira Manchester United tidak memberikan penjelasan detail Soal pinjaman Pereira Namun menurut informasi dari jurnalis asal Italia Fabrizio Romano Kesempatan yang dicapai oleh kedua tim terkait pinjaman ini Tidak melibatkan uang Tetapi Manchester United sepakat untuk berbagi tanggungan gaji Pereira dengan Flamingo Flamingo juga memberikan opsi pembelian ketika masa pinjaman berakhir pada tahun 2022 mendatang Dengan harga 20 juta euro saja Terakhir adalah kesepakatan terkait penjualan di masa mendatang Seandainya Flamingo mengaktifkan klausul pembelian Pereira Maka Manchester United berhak atas 20% dari pendapatan Flamingo Kalau sewaktu-waktu memilih menjual Pereira ke klub lain Gelandang Manchester United Andreas Pereira akan menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Flamingo di negara asalnya Brazil Punyi pernyataan Manchester United di situs resminya Kipra Pereira sejauh ini Kesempatan tampil reguler di Manchester United sangat terbatas buat Pereira Musim 2019-2020 menyediakan peluang bermain paling banyak untuknya Dimana Pereira berhasil mencatatkan total 40 penampilan di semua kompetisi Selama memperkuat Manchester United Pereira sudah merasakan pengalaman di pinjaman ke klub lain sebanyak 3 kali Granada menjadi tim pertama yang meminjamkannya pada musim 2016-2017 lalu Pada musim berikutnya, Pereira kembali dilepas ke Spanyol untuk memperkuat Valencia Dia mencatat 23 penampilan di La Liga Yang membuat Manchester United jadi yakin untuk menggunakan jasanya Namun pada akhirnya, Manchester United merasa harus mencari gelandang yang lebih berkualitas ketimbang dirinya Selama belum ada ruang di lini tengah, Pereira mungkin akan menghabiskan sisa kontraknya di Old Trafford sebagai pemain pinjaman Sokjer beri penjelasan terkait masa depan Paul Pogba di Manchester United Manager Manchester United oleh Gunnar Sokjer memastikan bahwa klub tengah melakukan negosiasi dengan Paul Pogba Sementara Sokjer dan Pogba fokus pada urusan teknis terkait performa di atas lapangan Masa depan Paul Pogba di Old Trafford kini menjadi isu yang cukup panas Sebab musim lalu, Pogba diklaim tak ingin bertahan di United Sang agen Mino Rayula menyebut Pogba ingin mencari tantangan baru Situasi makin pelik pada afal musim 2021-2022 Pasalnya, kontrak Pogba bersama United akan habis pada Juni 2022 Sementara belum ada tanda-tanda akan pembaharuan kontrak dalam waktu dekat Apakah Pogba akan pindah ke Sokjer? Paul Pogba lantaran belum menekan kontrak baru dengan United disebut akan pindah Ada banyak klub yang diklaim tertarik padanya Salah satunya adalah Paris Saint-Germain Kontrak besar siap menanti Pogba jika pindah ke Paris Saint-Germain Selain itu, Pogba juga disebut menjadi bidikan Real Madrid Ini adalah mimpi lama Pogba bermain di Real Madrid Pemain asal Perancis ini disiapkan untuk menjadi pengganti Luka Modric di lini tengah Real Madrid Ada negosiasi kontrak baru dengan Paul Pogba dan klub Kata Sokjer terkait masa depan pemainnya itu Saya dan Paul Pogba bekerja sama setiap hari di sini Dan kami terus berusaha untuk meningkatkan performa Meningkatkan tim dan menikmati diri kami sendiri Sambung pria asal Norwegia tersebut Performa Gemilang Paul Pogba Paul Pogba walau masa depannya acap kali diragukan Tampil sangat bagus untuk United Pada laga pekan pertama Liga Premier 2021-2022 Pogba membuat 4 asis ketika Setan Merah menang dengan skor 5-1 Atas Leeds pada duel di Old Trafford Ketika Anda memenangkan pertandingan, Anda lebih menikmati diri sendiri Dan kami hanya harus memastikan bahwa kami tidak hanya melakukannya pada satu laga Kata Sokjer Kami tahu kami mendapat berita utama untuk kemenangan lead Dan semua pujian Ini tentang membawa lebih banyak energi ke yang berikutnya Dan menjadi lebih baik Sambung ex-manager Cardiff City tersebut Buka-bukaan Sokjer alasan kenapa rekrut Raphael Farane ke Manchester United Manager Manchester United oleh Gunas Sokjer buka-bukaan mengenai alasan ia mendatangkan Raphael Farane di musim panas ini Ia menyebut bahwa Farane memiliki segala elemen yang dibutuhkan seorang back tengah top di Manchester United Manchester United memang diketahui ingin belanja back baru di musim panas ini Oleh Gunas Sokjer ingin memperkuat lini pertahanan timnya yang dua musim terakhir rentan kebobolan Di musim panas ini ada sejumlah back yang dikaitkan dengan Manchester United Namun Manchester United memutuskan mengangkut Raphael Farane dari Real Madrid Ketika ditanya mengapa Farane yang dipilih Begini jawaban Sokjer Jika Anda mengikuti sepak bola dalam 10 tahun terakhir Anda pasti tahu alasan mengapa kami menginginkannya Ujar Sokjer yang dikutip Manchester Evening News Incaran lama Sokjer menilai bahwa Farane merupakan pemain yang memiliki karakteristik yang baik Jadi ia tidak heran Sir Alec Ferguson sempat mengincarnya Saya rasa bukan rahasia bahwa kami nyaris mendatangkan 10 tahun yang lalu sebelum ia pindah ke Real Madrid Sir Alec sempat berbicara dengannya dan kami nyaris mendapatkan jasanya Sejak saat itu saya mengamati permainan dan juga tingkah lakunya di atas lapangan Dan saya bisa menyimpulkan ia punya segala yang diputuhkan untuk menjadi pemain United Itulah mengapa kami mencoba meyakinkannya untuk pindah ke sini Mentalitas bagus Lebih lanjut Sokjer mengaku terkesan dengan mentalitas yang dimiliki Farane Ia menilai sang baik benar-benar menunjukkan mentalitas seorang juara Kami sudah naksir dengannya selama bertahun-tahun lamanya Ia memenangkan Liga Champion, Piala Dunia dan ia adalah sosok yang berkelas Dimana ia cepat, kuat dalam duel udara, bisa menggunakan kedua kakinya dengan sangat baiknya Jadi singkatnya kami menginginkan semua kemampuannya itu Dia juga sosok yang reda hati dan selalu ingin tahu Ia banyak bertanya kepada tim pelatih kami Karena ia tidak mau belajar dari kesalahan di pertandingan Ia ingin belajar di sesi latihan sehingga ia membuat kami semua terkesan ujarnya Laga Debut Farane berpotensi menjalani laga debutnya bersama Manchester United di akhir pekan ini Ia digabarkan akan masuk sebagai pemain pengganti saat Manchester United berhadapan dengan Southampton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati